ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kurusan di analisa sinyal forex untuk 21 hingga 25 februari teman-teman ya jadi seperti biasa kita sudah update di instagram kuruf forex understore ready jadi teman-teman yang baru gabung bisa di follow terlebih dahulu untuk info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya Oke jadi untuk hari ini kita ada beberapa analisa di sini ada EXO USD ada US100, EURUSD, GBP japan-nya USD switch dan yang terakhir ada USD japan-nya dan untuk EXO USD sendiri kita analisa dari time frame rendah hingga time frame menengah kemudian kita ambil posisi sell di sini kemudian untuk US100 kita ambil posisi sell juga kita analisa dari time frame menengah hingga time frame tinggi kemudian untuk EURUSD kita ambil posisi sell di sini kemudian untuk GDP japan-nya kita ambil posisi buy di sini jadi dari sebelumnya yang kita sudah white NC kita ambil posisi buy di sini untuk USD shift frame kita ambil posisi buy kemudian untuk USD japan-nya kita ambil posisi buy juga oke jadi untuk sinyalnya sudah lengkap di sini ada sell limit EXO USD kemudian dengan resikonya risk entryward dan expirednya juga sudah lengkap teman-teman teman-teman kemudian ada Nasratus nah ini ada yang di Okta ini salah satu indeks Nasdaq ya teman-teman ya ini untuk resikonya khusus untuk OktaFX itu 9,09 dolar per 0,01 lotnya kemudian ada EURUSD GBP japan-nya juga ada GBP japan-nya kurang lebih seperti itu teman-teman ya oke jadi seperti biasa untuk selalu gunakan resiko maksimal 1% dari equity teman-teman dan kita bisa lakukan TP partial atau partial profit taking untuk mengamankan sebagian dari keuntungan kita terus untuk mengurangi resiko kita bisa pindahin stop loss-nya ini di area entry oke ya jadi stop loss ini kita edit kita adjust kita pindahin ke entry ketika harga sudah running di risk entryward 1-1 atau 1-2 teman-teman fungsinya adalah untuk mengurangi resiko atau meminimalisir resiko teman-teman jadi ketika berbalik arah kita sudah TP partial dan sudah amankan stop loss di entry jadi ketika stop loss tersentuh kita tidak akan loss ya teman-teman karena posisinya itu kita sedang profit gitu teman-teman jadi untuk analisanya bisa swipe kanan aja disini tinggal swipe aja disini ada EXOUSD kemudian ada US100 STALTO ini adalah NAS100 teman-teman kemudian ada EURUSD CPB JAPANYEN dan USD EXOUSD FRANK dan yang terakhir ada USD JAPANYEN oke jadi seperti biasa jangan lupa like terlebih dahulu teman-teman terus kita bahas satu persatu dari EXOUSD tapi sebelum itu disini saya mau kasih info kalau saya trading menggunakan broker OctaFX jadi OctaFX itu adalah broker forex internasional dengan layanan kualitas tertinggi jam terbang yang lebih dari 10 tahun di pasar Indonesia dan sudah banyak mendapatkan penghargaan di industri forex di OctaFX teman-teman bisa trading di nilai tukar mata uang seperti forex kemudian ada gold kemudian ada commodity lain seperti oil selain itu ada juga index kemudian ada saham dan crypto dengan kondisi spread yang sangat bagus untuk pemula yang mau mencoba belajar trading bisa menggunakan akun demo terlebih dahulu untuk latihan sebelum trading ke real account nah buat para pemula yang lagi belajar trading teman-teman bisa belajar di webinar dengan para mentor karena poin utama dalam trading adalah menguasai money management analisa dan strategi jadi kalau kalian tertarik ingin trading di broker OctaFX ini bisa di download melalui link di deskripsi di bawah ini teman-teman dengan menggunakan kode promo ini kalian bisa langsung mendapatkan bonus deposit 100% teman-teman oh ya disini masih ada yang belum saya sampaikan disini saya akan menjelaskan beberapa cara mudah ya untuk membagikan tautan referral ya pertama masuk ke akun profil teman-teman ya kemudian temukan bagian ajak teman atau tautan referral setelah masuk menu kirim tautan referral melalui chat atau media sosial teman-teman bisa di Instagram Twitter Facebook nah disini yang perlu dicatat atau perlu diingat bahwa teman yang kalian undang harus membuat akun melakukan deposit melakukan order pertama kemudian kalian akan mulai menerima komisi nah untuk tingkat komisinya adalah 1 USD per 1 lot standar teman-teman nah teman-teman akan menerima komisi setiap harinya nah yang jelas telah dijumlahkan total semua lotnya gitu nah teman-teman bisa tarik komisi setiap hari setelah mengumpulkan 5 USD atau lebih nah cukup simpel teman-teman sudah bisa mulai untuk ajak teman untuk gabung di OctaFX dan raih komisi kemudian bisa ikuti pengundian acak berhadiah 10 TV Samsung yang diundi pada tanggal 6 Maret jadi cukup simpel ya kurang lebih seperti itu dan selanjutnya kita akan bahas ke pembahasan sebelumnya oke kita sudah ada di XAU USD jadi mohon maaf apabila sinyal atau analisanya itu terlambat dari minggu ini teman-teman jadi kita telat semalam jadi kita masih tunggu ya untuk reaksi marketnya karena melihat dari pair USD itu sendiri kemarin itu libur ya teman-teman jadi untuk USD libur pairnya jadi pergerakannya kurang signifikan gitu teman-teman di area ini jadi harga masih stuck disini jadi ketika stuck disini itu tidak menandakan apa-apa teman-teman nah kemudian pagi ini kita lihat harga mulai break ke bawah seperti ini dan retest ke atas lalu dilanjutkan dengan ke bawah nah kemungkinan untuk saat ini ada potensi dia akan kembali lagi ke atas jadi setelah dia break area ini dia akan kembali lagi ke atas untuk mengambil area fair value gap atau order block yang ada disini oke jadi ada kemungkinan dia akan masuk ke area order block dan fair value gap terlebih dahulu sebelum dia melanjutkan penurunan hingga ke low ini teman-teman oke jadi memang targetnya penurunan itu dia bisa sampai ke sini kemudian dia naik baru dia akan turun sampai ke low ini ingat disini ada news tanggal 23 itu ada news teman-teman WMC jadi perlu digarisbawahi ya karena ada kemungkinan besar dia akan nge-swap ke atas terlebih dahulu sebelum dia turun gitu oke lanjut kita ke US 100 atau NAS 100 nah di NAS 100 ini pergerakan harga tidak menimbulkan apa-apa jadi langsung kita simpulkan aja untuk hari ini mungkin dia akan mencoba untuk naik sampai ke area fair value gap dan order block disini teman-teman nah ini sebenarnya order block itu cukup betul sebenarnya tapi kita coba ambil area yang terbesar gitu teman-teman dan disini untuk area fair value gap nya saya ambil dari area ini teman-teman ya nah dari area ini akan naikkan sedikit nah jadi disini kan ada area fair value gap jadi area fair value gap ini sebenarnya jarak antara ekor sebelum dan ekor setelah seperti ini tapi untuk lebih presisi dan lebih validnya saya gunakan fix fix range volume tool yang ini teman-teman jadi teman-teman tinggal klik sebelah sini kemudian klik di fix range volume tool oke jadi untuk melihat volume setiap pergerakan candle nya jadi kita ambil volume yang paling kecil disini yaitu di area antara ini dan sini kita turun sedikit nah jadi diantara ini yang biasa disebut value gap atau imbalance area jadi ada kemungkinan dia akan mencoba untuk naik dulu sampai ke area ini kemudian dia akan melanjutkan penurunan gitu untuk analisa sebelumnya dia memang bullish tetapi untuk reaksi kemudian harinya dia tidak langsung rebound jadi ketika dia koreksi dia tidak langsung nge-swap ke atas seperti ini dan malah dia menimbulkan valid break seperti ini jadi kita asumsikan dia akan melanjutkan penurunan setelah ini teman-teman jadi untuk kasus bullishnya kemudian dia akan selesai kalau kita perhatikan disini dia sudah menciptakan konfirmasi coach ya teman-teman ya yang mana disini kita bisa simpulkan bahwa ini adalah break up structure oke disini ada higher high, higher low, higher high ini kemudian ada higher low yang di break nah ketika higher low di break kemudian disini harga sudah jadi coach atau change character kemudian nah disini harga sudah jadi oke disini kita gunakan yang ini juga sudah jadi change character untuk perish jadi kurang lebih seperti itu untuk US 100 atau US 100 next kita ada di EURUSD di EURUSD kurang lebih sama teman-teman dia akan melanjutkan trendnya tapi sebelum itu dia ada potensi untuk tembus karya liquidity dan area equal height ya teman-teman jadi disini ada liquidity trendline dan disini ada liquidity equal structure teman-teman ya jadi kemudian dia akan mencoba untuk naik setelah ini dia akan naik tembus ke area dari tembus trendline kemudian dia naik ke equal height masuk ke area order block ya disini ada order block setelah masuk ke area order block kemungkinan dia akan mencoba untuk turun oke untuk market trendnya market structure nya dia masih beris teman-teman ya jadi untuk kita masih ambil posisi sell disini oke next kita ada di GBP Japan Yen di GBP Japan Yen kita langsung ke timeframe H4 karena kita trading disini menggunakan swing ya untuk GBP Japan Yen jadi untuk GBP Japan Yen ini cukup santai teman-teman sebagainya jadi kita bisa swing disini kalau kita perhatikan disini market structure nya untuk H4 itu belum terlihat cukup jelas ya dari antara bearish atau bullish karena disini dia masih konsolidasi kita perhatikan jadi di antara konsolidasi ini tercipta suatu konfirmasi teman-teman jadi di timeframe kecilnya seperti M30 atau M15 jadi untuk timeframe M30 atau M15 nya di area ini dia memang sudah bullish teman-teman jadi kita coba untuk ambil posisi pay dari sudut pandang timeframe M30 hingga M5 teman-teman ya nah disini dia sudah break up structure disini lower low, lower low, lower high kemudian harga break disini menjadi higher high kemudian ada higher low kemudian disini dia sudah break lagi jadi higher high, higher low kemudian disini jadi higher high dan sekarang kemungkinan dia sudah menjadi higher low kemungkinan area ini akan di retest kembali sebelum dia melakukan kenaikan itu kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk timeframe H1 dan H4 nya memang belum jelas tapi ada potensi besar untuk masuk ke area order block yang ada disini teman-teman terlebih disini juga ada fair value gap ya fair value gap cukup lebar sebenarnya jadi kita bisa simpulkan dia akan naik terlebih dahulu ya oke next kita lanjut ke usd switch rank di usd switch rank disini kita lihat sudah ada konfirmasi yang valid teman-teman ya jadi dari timeframe H4 pun dia sudah valid untuk break up structure atau change character jadi perubahan trend dari bearish ke bullish dia sudah valid untuk ini karena sudah ada change character disini jadi kita bisa ambil posisi buy teman-teman nah disini kita bisa ambil posisi buy di area order block yang sudah saya tandai disini untuk lebih detailnya ada di instagram ya teman-teman tinggal cek aja di instagram atau teman-teman bisa perotekkan disini disini kita buy di 91.723 kemudian stop loss nya di 91.328 tp di 93.699 jadi kita ambil posisinya buy disini dan untuk area order block nya itu kita pakai H4 ya jadi kita pakai H4 disini di candle bearish terakhir sebelum dia naik target kenaikan untuk terdekatnya adalah tp saat ini tapi tidak menutup kemungkinan dia akan terus naik sampai ke area ini teman-teman atau sampai ke area ini jadi tidak menutup kemungkinan ya untuk masuk ke area yang lebih tinggi gitu tapi untuk lebih amannya jadi kita setelah untuk tp di area ini saja karena disini ada area supply juga jadi kita bisa tunggu untuk posisi buy limit kita terjemput teman-teman oke next kita ada di usd japanen di usd japanen kurang lebih sama dan disini harga sudah break up structure posisinya daily jadi untuk kita frame daily dia sudah break harga sudah menembus area lower hike sebelumnya nah jadi area lower hike ini di harga sudah tertembus disini di harga sudah menembus area higher hike ya teman-teman ya dan kita coba tunggu dia masuk ke area supply terdekat saat ini dan disini kita lihat disini ada area supply terdekat untuk time frame nya tapi lebih presisi di H4 ya disini nah jadi kita bisa ambil posisi buy di time frame H4 disini ada candle bearish terakhir sebelum dia naik sebelum dia break jadi kita tunggu aja disana teman-teman untuk ambil posisi buy nya nah dan untuk TP kita coba ambil TP di area value gap terdekat teman-teman nah disini teman-teman oke jadi kurang lebih seperti itu ya untuk beberapa penjelasan analisa kita hari ini so terima kasih yang udah menonton semoga bermanfaat dari video-video kita kali ini yang udah profit pertahankan yang masih terus belajar pertahankan risk management nya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang so ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya jauh pun jumpa dapat lain bisa tulis di kolom komentar jangan lupa like share dan subscribe oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati